Halo Sobat Manis Kumis Tipis Berjumpa kembali untuk membahas update renovasi Stadion Jatidiri Yang mana pada kali ini atap tribun barat sudah terpasang semuanya ya Seperti yang kita lihat pada gambar Dengan begitu maka pengerjaan atap seluruh Stadion Jatidiri sudah selesai Terlihat juga pengerjaan pengaspalan pada sekeliling Stadion ya Untuk nanti supaya digunakan untuk jalan seperti bus untuk tim dari yang tandang maupun kandang ya Ini bisa dikatakan renovasi ini sudah mencapai 94% pada akhir tahun 2021 ini ya Dan menyisakan finishing nantinya di tahun 2022 Stadion Jatidiri ini juga sudah digunakan tim PSIS Semarang untuk berlatih ya Terlihat skuad utama PSIS Semarang dengan nyaman berlatih karena rumput stadion sudah berstandar internasional tentunya Terlihat Bruno Silva Ada juga Flavio Beck Junior ya Yang didatangkan kembali untuk mengarungi musim ke leg kedua untuk Liga 1 2021 dan 2022 ini ya Diharapkan nantinya dengan selesainya renovasi stadion ini dapat memberikan tambahan semangat Skuad Maisa Jenar dalam melakoni Liga 1 ya Selain atap Lampu stadion juga sudah terpasang dan sudah di uji coba Pada malam hari dan hasilnya tentu tidak mengecewakan ya Terlihat sudah terang benerang ya Di seluruh sekeliling dari ujung atap sudah terpasang untuk lampu penerangan utama stadion ya Oke Dan nantinya Di awal tahun 2022 Tentunya stadion ini Sudah bisa digunakan ya Dan semoga juga event-event Nasional maupun internasional bisa dilaksanakan stadion ini Terima kasih sudah mampir di channel ini Nantikan update selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya See you later Semoga sehat selalu Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya